Jangan sampai sikap kita, ucapan kita tidak diridui oleh kedua orang tua Walaupun sekali waktu terkesan apa yang diminta orang tua kita Mungkin dalam tataran keilmuan Boleh jadi adalah persoalan adab dan ilmu Ya pernah, waktu saya ngaji mendapatkan penjelasan dari guru Rasulullah jika makan, duduknya seperti duduk Cara makan para budak, budak sahaya Jadi kaki yang sebelah kanan itu ditegakkan Kemudian yang sebelah kiri bersilah Atau kita bertumpu kepada kaki sebelah kiri Jadi duduknya bertumpu ke kaki sebelah kiri Kaki sebelah kanan ditopang, ditegakkan Nah, etika orang Madura itu tidak sopan Yang sopan justru bersilah kan Begitu saya terbiasa mempraktekkan makan Menurut sunnah Rasulullah Tapi kemudian ummi Bunda saya itu menegur Sokona Tak sopan Jangan dibantah Ya sudah kita ubah Jangan kemudian Ini sunnah Rasulullah Ya kan begitu Sok pintar Sudah diam Kita yang harus mengalah Seringkali ada rasa Anak itu ingin Menyampaikan sesuatu yang merasa lebih tahu Andaikan Dia harus mengingatkan orang tuanya Karena mungkin memang orang tuanya Salah dalam berapa sikap Harus dipilih Cara-cara yang sangat hati-hati Tidak menyingkuh keperasaan orang tuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih.